Bismillahirrahmanirrahim Sebelas macam doa ketika seseorang mengerjakan wudhu dan ditutup dengan doa setelah selesai wudhu Yang pertama, seseorang ketika hendak memulai wudhu maka disunahkan membasuh tangan sebanyak tiga kali Berikut doa membasuh telapak tangan Allahumma hafad yadi mimma'asikah kulliha Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat Doa yang kedua, sunnah ketika seseorang memulai berwudhu, berkumur terlebih dahulu sebanyak tiga kali Berikut doa sahabat kumur Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika Allahumma sqini min hawbi nabiyika sallallahu alaihi wasallama Kaksan la azma'u ba'dahu abadan Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur kepadamu Ya Allah, beri aku minum dari telaga kausar nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang begitu menyegarkan, hingga aku tidak akan merasa haus selamanya Sunnah ketika berwudhu, menghirup air ke dalam hidung Atau yang disebut juga dengan istinsyak Membersihkan lubang hidung dengan menghirup air dan mengeluarkannya Berikut doa ketika menghirup air ke hidung Allahumma a'rihni raihatal jannati Allahumma la tahrimni raihatani amika wa jannatika Ya Allah, izinkanlah aku mencium wewangian surga Ya Allah, jangan engkau halangi aku mencium wewangian nikmat-nikmatmu Dan wewangian surga-surgamu Doa yang nomor empat adalah Doa saat mengeluarkan air dari hidung Allahumma inni a'udzubika min rawaihin narih wasu'id darih Ya Allah, aku berlindung padamu dari busuknya bau neraka Dan dari busuknya tepat kembali Yang kelima Doa ketika membahas wajah Allahumma bayid wajhi yaumatab yaddu wujuhun Ya Allah, hutihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam Yang keenam Doa ketika membasu tangan kanan Berikut redaksinya Allahumma a'utini kitabi biyamini Wahasibni hisaban yasiran Ya Allah, berikanlah kitab amalku di akhirat kelak pada tangan kananku Dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan Selanjutnya Doa yang ketujuh adalah doa ketika membasu tangan kiri Allahumma la tuqtini kitabi bishmali walami warai zahri Ya Allah, janganlah engkau berikan kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kiriku Dan janganlah kula diberikan dari balik punggungku Doa yang kedelapan adalah doa ketika mengusap kepala Allahumma harrim sya'ri wa basyari Wa'adhillani tahta arshika Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mampu mendengar ucapan Dan mampu mengikuti apa yang terbaik dari ucapan tersebut Kemudian doa yang kesepuluh adalah doa ketika membasu kaki kanan Ya Allah, jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri Sebagai penyebab terampuninya dosa dan sebagai amal yang diterima Ya Allah, mantapkanlah telapak kakiku saat melintas nyembatan suratul mustaqim Kelak di hari ketika banyak telapak kaki yang tergelincir Yang berikutnya doa yang terakhir yaitu doa yang kesebelas Adalah doa ketika membasu kaki kiri Berikut teks redaksinya Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincir saat melintasi jembatan suratul mustaqim Kelak di hari ketika banyak telapak kaki orang-orang munafik yang tergelincir Dan selanjutnya adalah doa ketika selesai wudu Yang artinya Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat Dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci Itulah doa-doa yang dibaca ketika berwudu Di saat berkumur, membasu atau mengusap anggota wudu Doa-doa ini redaksinya dikutip dari kitab Al-Azgar Al-Muntakhobah Min Kalami Sayyidil Abrar Karangan, Syaih Muhyiddin, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Dimaski